Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual salah satu sekolah di Batu, Jawa Timur. Dan hingga kini terdakwa belum juga ditahan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu mulut dengan pengacara terdakwa kasus kejahatan seksual di Batu, Jawa Timur sebelum persidangan dimulai di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Dalam sidang ke-19 dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Aris mendampingi korban sejak awal kasus ini mencua. Terdakwa Julianto E. Kaputra tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari lalu. Julianto yang juga pemilik sekolah, didakwa kasus kejahatan seksual menyusul pelaporan dua korban ke polisi pada Mei 2021 lalu. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena terkesan lambat. Berselang satu tahun belum juga ada putusan. Kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal. Maksimal supaya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita, dan anak Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Sementara itu dua korban dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Bagi Indonesia Kota Batu menceritakan modus terlapor yang juga merupakan pemilik sekolah dalam melakukan kekerasan seksual. Kedua korban bercerita didampingi Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdekasirait. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdekasirait. Kalau biasanya ke rumah pribadinya itu, itu biasanya kan rumahnya kan besar, mewah gitu. Jadi istilahnya si JE ini selalu membuat kita tuh seperti kayak ini loh, kayak kamu mau punya impian nggak seperti pokok yang punya rumah mewah, rumah besar, kayak dream building seperti itu. Jadi seperti kita di training sama beliaunya untuk kita bisa membangun impian kita seperti itu. Jadi kayak training di situ. Bisa dari 7 orang sampai 10 orang sampai 12 orang seperti itu. Jadi memang tujuannya itu untuk pengkaderisasi. Jadi kita kayak dibentuk untuk lapisan-lapisan untuk yang bisa memimpin selanjutnya. Dibawa ke Surabaya ada 3 hari sampai 5 harian seperti itu. Sejak awal kasus ini mencuat dan dilaporkan 1 tahun yang lalu, bahkan sampai status terlapor menjadi terdakwa, dengan 19 kali sidang di pengadilan negeri kota Malang, terdakwa JE belum ditahan. Dari Batu, Jawa Timur, Denier Wansah, INews melaporkan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada malam hari ini, pemirsa terkait dengan kasus pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual yang ternyata tidak mudah untuk menemukan jalan gitu ya, bagi pelaku tersangka maupun juga bagi pihak korban. Kita lanjutkan kembali. Pak Nahar, saya ingin melanjutkan kembali kepada Anda kaitannya dengan pendampingan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual maupun dengan kekerasan seksual. Kalau tadi kita lihat, ini kasus yang berbeda sebenarnya yang ada di Jombang, Jawa Timur. Seorang terdakwa yang memang sudah ditetapkan, namun ternyata tidak ditahan. Yang akhirnya pasti memicu atau memunculkan kemarahan tentu saja bagi pihak korban. Artinya ada hal-hal serupa begitu ya di daerah lain. Bentuk pendampingan kira-kira seperti apa yang akan dilakukan baik itu oleh pemerintah? Iya, ada satu prinsip yang memang harus dikawal sejak awal. Khususnya ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap anak gitu ya, bahwa perlindungan dan pendampingan selama proses perambilan itu harus dilakukan. Nah, dipertegas lagi sebetulnya dalam hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang TPKS bahwa pendampingan itu sudah dimulai dari mulai proses kelaporan. Jadi kalau selama ini mungkin orang mengenal kalau proses hukum itu melaporkannya ke kepolisian langsung gitu ya. Di Undang-Undang TPKS misalnya ketika misalnya ada keraguan untuk melapor ke polisi, perlu pendampingan bagaimana agar kuat, agar berani melaporkan, bicara dan segala macam, maka ada saluran-saluran yang memang secara resmi dijadikan saluran resmi untuk melaporkan. Undang-Undang ini menegaskan misalnya seorang korban, keluarga gitu ya, atau saksi bisa melaporkan melalui unit pelaksanaan teknis penimbangan perempuan anak-anak, lalu kemudian lembaga-lembaga yang ditunjuk ya, yang berbasis masyarakat. Dan kepolisian itu sendiri dari proses itu, maka itu antara aparat penegak hukum dan pendamping korban sudah mulai bekerja. Nah ini di tahap awal pun Undang-Undang TPKS itu sudah mengkolaborasi tugas-tugas aparat penegak hukum dengan pendamping korban. Ada kemungkinan yang mungkin bisa dilakukan bagaimana mengembalikan sebenarnya kepercayaan publik terhadap pengungkapan, terhadap kasus yang kaitannya dengan kekerasan seksual maupun juga kejahatan seksual yang seringkali memang tidak terungkap. Dan kembali muncul kasus baru, muncul kembali kasus baru, bagaimana membuat publik ini juga bisa menjadi percaya, bahkan termasuk juga pihak korban meyakini bahwa apa yang dilakukannya ini memang akan menemukan hasil di ujungnya atau di akhirnya nanti. Dari proses tadi, maka untuk kasus di Jombang misalnya sampai hari ini, maka beberapa korban itu masih dalam perlindungan LPSK misalnya ya, itu sudah dilakukan. Lalu kemudian juga ada hak korban. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual itu, bentuk perlindungannya itu misalnya dari proses penanganan, di proses perlindungan, dan pemulihan. Nah inilah yang terus dikawal sehingga tadi peran-peran penguatan psikologis, seperti Bu Reni dan pendampingan oleh lembaga-lembaga memberi pelayanan berbasis masyarakat itu terus dilakukan. Sehingga tadi, jangan sampai misalnya kasusnya naik, lalu kemudian masalah yang membebani korban ini semakin, semakin tidak baik gitu ya dampaknya kepada korban oleh karena itu, maka wajib dilakukan tadi pemulihan dan itu sudah ditegaskan bahwa itu adalah hak korban dari kekerasan seksual. Baik, tidak mudah untuk mengungkapkan sesuatu, utamanya bagi korban. Tadi Mbak Samara bilang cukup mendapatkan apresiasi begitu ya ketika korban berani untuk bicara. Tapi tidak semua korban ternyata berani untuk bicara, Ibu Reni, dengan panjangnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan seksual ataupun kejahatan seksual ini. Tentu saja membuat korban sendiri merasa tidak nyaman begitu ya dengan kondisi ini. Bentuk pendampingan yang mungkin bisa kita lakukan terhadap korban yang seharusnya dilakukan, baik itu pihak keluarga maupun juga pihak yang terdekat begitu dari pihak korban, Ibu Reni. Ya, kalau keluarga jelas harus mampu menjadi support system ya bagi korban. Nah, kalau untuk korban itu biasanya yang dibutuhkan pemulihan kondisi psikologisnya. Jadi di sini salah satunya adalah untuk menjaga kondisi psikologisnya saat ini, dan kemudian juga untuk melindungi langkah-langkah preventif untuk melindungi agar dampak ini tidak menjadi panjang begitu. Jadi kita juga ada upaya preventif di samping melakukan upaya kuratif pada saat ini. Nah, hal yang penting lainnya adalah menjaga korban agar tetap memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Berarti kan stressnya harus diturunkan, kecemasannya harus diturunkan, kondisi psikologisnya harus dijaga agar tetap stabil, sehingga pada saat yang bersangkutan diminta untuk memberikan keterangan, itu mampu memberikan keterangan dengan kondisi psikologis yang lebih siap. Dan juga kita harus memperhatikan kadangkala kepercayaan itu tadi ya, di dalam lingkungan. Karena dampak dari korban kekerasan seksual itu bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis, sosial, bahkan juga ke aspek ekonominya. Ini yang perlu diperhatikan. Tetapi kita perlu bersyukur ya dengan disahkannya undang-undang CPKS, yang di dalamnya itu cukup memiliki perspektif terhadap kepentingan korban. Sehingga ini perlu untuk diimplementasikan. Nah kita semua perlu mengawal hal ini. Dan saya melihat dari panah hari ya, bersama semua seputi di dalamnya, itu sudah melakukan upaya-upaya tersebut. Dan kita perlu mendukung hal tersebut. Dengan begitu banyaknya kasus yang muncul, begitu kaitannya dengan kekerasan seksual, pencabulan, maupun juga kejahatan seksual yang terjadi, apakah memang ini juga termasuk salah satu dari masalah sosial sebenarnya yang ada di masyarakat kita, gitu? Iya, betul. Jadi, ini kompleks. Kekerasan seksual itu kompleks. Karena kita tahu seksualitas itu merupakan satu kebutuhan dasar manusia. Nah pada saat seseorang tidak mampu melakukan kendali terhadap hasratnya, ini yang menjadi berbahaya untuk lingkungannya. Terutama pada korban-korban yang memiliki kerentanan. Nah, sekarang ini kita lihat kejadian-kejadian itu bisa tempat kejadian perkaranya itu di sekolah, di lingkungan kampus, bahkan di rumah korban. Ini menunjukkan bahwa kita perlu kerja keras bersama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil di dalam masyarakat, yaitu keluarga. Bagaimana keluarga ini kemudian berperan memberikan edukasi mengenai seksualitas sejak dini. Jadi, sejak anaknya masih kecil, dilatih, diajarkan untuk bisa menggagat, ya. Menjaga dirinya, apa yang harus dilakukan jika itu ternyata terjadi, apa yang harus dilakukan jika ada orang asing mendekati dirinya. Bagi yang sejauh anak yang harus dilindungi, itu sejak kecil ya, sejak ini harus tidak diberikan kepada anak-anak. Jadi, peran tersebut seluruh masyarakat, di saksim kemudian pemerintah, profesi-profesi yang terkait, dan penegakan hukum, yang harus betul-betul akan dijalankan. Baik, penegakan hukum memang benar-benar harus dijalankan. Mbak Samara, kalau Anda melihat, kaitannya dengan penegakan hukum sebenarnya, untuk kasus-kasus seperti kekerasan seksual, maupun juga kejahatan seksual ini, menurut Anda dari sebagai seorang aktivis perempuan, apakah memang sudah cukup kuat sebenarnya untuk penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus seperti ini? Tentu kalau misalnya ditanya cukup kuat, masih banyak yang harus diimprove ya, Mbak. Karena memang juga kita ingat ada kasus seperti di Lugu Timur, yang ketika itu juga korban diminta untuk kembali. Yang pertama-tama, kita harus lihat juga bagaimana penegakan hukum, undang-undang PKS itu adalah sebuah undang-undang yang sangat baik, TPKS. Ini adalah langkah awal, tetapi langkah selanjutnya adalah memastikan, bahwa para penegak hukum kita, di bawah itu memiliki kemampuan untuk memahami korban. Karena menjadi korban itu, nggak bisa kita seperti menginterogasi orang pada umumnya. Mereka sudah melalui trauma yang sangat panjang, seperti pertanyaan-pertanyaannya, dan segala bentuk upaya hukumnya, harus dengan sangat hati-hati. Harus dengan sangat hati-hati. Jadi, tentu masih ada beberapa hal yang harus diimprove, meskipun menurut saya, apa yang dilakukan PAUDA Jatim hari ini, seriusnya mereka adalah sebuah presiden baik dalam penegakan hukum terhadap kekaraan seksual. Baik, artinya ada upaya sebenarnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi kalau berkaca dari kasus yang ada di Jombang, Jawa Timur, justru perlindungan tersebut datang dari pihak keluarga, bahasa marah. Iya, betul. Ini maksudnya perlindungan terhadap pelaku? Tersangka, terhadap pelaku. Makanya itu nih, betul. Iya, betul. Itu justru yang menarik ya. Karena memang ini sebenarnya tidak pertama kali terjadi. Kalau kita lihat dulu di tahun 2021, ada kasus Novia juga, keluarga melindungi pelaku yang ketika itu memperkosa pacarnya sendiri. Memang ada semacam denial, dan konformitas terhadap fakta bahwa gak mungkin anak saya ini orang baik-baik. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Rini, gak mungkin anak saya ini orang baik-baik. Gak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Nah, karena itu sebenarnya di sini yang harus kita lihat bukan masalah perlindungan terhadap keluarga. Karena memang kekerasan seksual ini belum menjadi persoalan besar bagi orang-orang yang memiliki perspektif kultural yang masih sangat patriarkal, Mbak. Karena itu yang perlu kita lakukan adalah fokus pada fakta-fakta hukum. Sekarang dengan andai undang-undang TPKS, selanjutnya sebuah hukumnya, untuk melidik orang-orang yang melakukan pelaku keran seksual semakin kuat. Baik, dengan Anda melihat begitu banyaknya kasus yang muncul begitu kaitannya dengan kekerasan seksual maupun juga kejahatan seksual, apakah bisa dikatakan bahwa memang cukup darurat sebenarnya kondisi ini? Saya kira yang sekarang dilaporkan itu, yang sekarang rame itu hanya sedikit dari banyaknya kasus. Ini hanyalah puncak gunung es. Realitanya saya kira banyak sekali. Kalau kita lihat data komunikasi penelitian itu kan satu dari tiga perempuan Indonesia mengalami keran seksual. Kita sudah lama darurat keran seksual. Hanya saja kita sekarang baru menyadari bahwa sebegini ya ternyata daruratnya. Dengan banyaknya kasus-kasus yang viral. Tetapi kasus-kasus ini tidak hanya boleh selesai pada kasus-kasus yang viral. Ada persoalan yang lebih sistem di bawah, sekarang itu penyelesaiannya juga harus secara sistem. Oke, baik. Panahar, saya kembali lagi ke Anda. Bagaimana memaksimalkan sebenarnya untuk Undang-Undang TPKS ini yang memang ini menjadi harapan baru sebenarnya bagi publik, terutama bagi korban juga untuk bisa menemukan titik terang terhadap proses hukum yang akan dilakukan? Iya. Undang-undang ini mendekati harapan gitu ya. Karena memang inilah regulasi yang mengisi beberapa kelemahan yang selama ini terjadi dalam proses misalnya pengungkapan kasus itu sendiri. Nah, misalnya soal kapasitas orang yang memberi kesaksian. Lalu kemudian diterjemahkan dalam proses pemeriksaan. Itu juga perlu dikuatkan. Tadi Mbak Samara menegaskan bahwa misalnya meminta keterangan harus dengan teknik tertentu. Lalu kemudian tidak membuat korban menjadi lebih tertekan lagi dan segala macam. Sehingga nanti dari proses yang benar ini kemudian menghasilkan keputusan yang benar gitu ya. Proses ini harus dilakukan lalu kemudian nanti putusan hukumnya oleh hakim itu menjadi putusan yang sesuai. Jangan sampai misalnya dalam prosesnya ada beberapa kelemahan misalnya untuk menyatakan bahwa kasus ini bisa lanjut gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa kekurangan alat bukti. Lalu kemudian banyak kasus kekerasan seksual. Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang kemudian tidak naik gitu ya. Nah sekarang di tahap awal sudah terbukti. Sudah P21 dan segala macam. Maka ini proses selanjutnya harus dilakukan. Karena di dalam undang-undang ini sudah menegaskan proses itu dan menjamin bahwa efektivitas penegakan hukum ini dipandu melalui undang-undang TPKS ini. Baik. Salah satu yang harus dilakukan juga adalah kaitannya dengan memberikan kesadaran sebenarnya kepada masyarakat. Begitu ya. Seperti tadi yang dilakukan oleh, disampaikan oleh Ibu Reni. Kita masih ada satu segmen. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini kaitannya dengan kasus kekerasan seksual dan juga proses perjalanan hukum untuk menjalani kasus kekerasan seksual. Di MSU News Prime, pemirsa, sesaat lagi tetaplah bersama kami.